Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan babakan. Segera di Oktober TransTV. Lagi males gue. Males ngapainnya? Kita percuma, kita kuliah, kuliah, kuliah aja. Sekolah, sekolah aja. Gue sampe sekarang belum lulus-lulus juga. Ya karena lo males, makin kuliah lo kayak keluar-keluar. Beda sama aku bro. Kenapa? Aku lulusan terbaik loh. Tuh, ini lulusan. Empat kosong loh. Ini lulusan terbaik tuh, di SD. Salah satu yang bikin aku males kuliah juga kamu. Kenapa? Udah, gak usah terlalu belajar tinggi-tinggi. Nanti biarin aja aku jaga lilin. Kata dia nih, aku yang operasi. Kata dia. Nepet dong. Tapi ternyata guys ya. Apa sih? Penting banget tuh pendidikan. Khususnya buat anak-anak kita. Taruh lah ya. Akhirnya kita udah kesibukan sama kerja. Umur kita nambah. Tapi anak-anak kita tuh pendidikan harus penting gitu. Tapi ada sebagian yang gak mandang umur. Walaupun umurnya udah tua. Ya udah lanjut usia. Tapi masalah pendidikan tetap nomor satu. Masa mana ada kita aja yang udah umur segini aja masih males. Banyak dong. Salah satunya bintang tamu kita pagi hari ini. Usianya tuh sudah hampir 60, 50 sekian. Tapi untuk urusan pendidikan, pada matinya. Tetap kuliah, tetap nimbah ilmu. Serius? Emang siapa ini? Serius? Siapa orangnya? Ini dia, Bapak Gray Zain dan istri tercinta. Selamat pagi. Waduh, waduh. Silahkan duduk, Pak. Silahkan duduk. Kita panggilnya apa nih? Bapak, om, abang, atau bro? Pasti kuliahnya pertanyaan ya, Pak. Kuliahnya pertanyaan ya, Pak. Silahkan, Bu. Bro aja. Hah? Panggil bro aja. Panggil bro aja. Karena mahasiswa nih. Eh, Tante, silahkan. Sini duduk. Bro and sis, silahkan. Silahkan, silahkan. Duduk, Tante. Oke. Aduh. Kita kenalin dulu ke pemirsa ya. Seperti apa sih nih, Bapak atau Bro Gray Zain itu? Betul ya, Gray Zain. Bener ya? Iya, betul. Oke, ini dia bakta visualnya. Mana sih? Teman viral sudah kenal belum dengan Bapak Inspiratif yang satu ini? Pak Gray Zain lagi jadi sorotan netizen nih karena video viralnya yang lagi ngikutin ospek mahasiswa baru diunggah di TikTok. Dulu gara-gara suatu hal, Pak Gray Zain terpaksa memendam impian untuk kuliah dan baru bisa ngelanjutin impian tersebut di usia 58 tahun lho. Ingin tahu kisahnya lebih lanjut? Langsung kita viralin aja yuk. Wah, hebat banget. 58 tahun. Biasanya udah tinggal pakai kain sarung. Main sama cucu. Tapi ini luar biasa, oh. Bangga. Terima kasih.